Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas disini di channel DimDims Apa kabar semuanya? Semoga aja kalian itu baik-baik aja dan sehat-sehat Jangan lupa untuk memakai masker jika kalian itu keluar rumah Kalian pasti tau di video kali ini gue itu mau ngapain Nah, kali ini Armageddon itu ngirimin gue kursi gaming Itu sebanyak 3 buah sekaligus Yang nantinya akan kita unboxing dan juga gue cobain kursinya Bagi kalian yang baru nonton channel ini atau yang baru nonton videonya Itu selamat datang semuanya Channel itu membahas tentang hal yang berkaitan dengan teknologi Itu seperti part-part PC, gaming periperal, monitor gaming, dan gear-gear kamera ataupun lighting So, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu Kalau kita ngomongin brand dari Armageddon Kalian itu pasti tau kalau Armageddon itu sendiri memproduksi part-part PC Itu seperti kayak power supply, casing, fan, dan juga ada gaming periperalnya Itu kayak keyboard, mouse, headset, dan juga monitor gamingnya Terakhir mereka itu meluncurkan sebuah monitor gaming yang memiliki spesifikasinya itu dan ukurannya beragam Itu mulai dari yang biasa sampai dengan spesifikasinya itu yang tinggi Tapi gue belum cobain sih kalau untuk monitornya Nah Armageddon ini melebarkan sayapnya lagi untuk bermain di dunia kursi gaming Dan ini adalah kursi gaming yang akan gue bahas Mereka ini gak main-main ya Sekalinya ngeluarin kursi gaming, langsung ada 3 tipe sekaligus Itu mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah Hmm, ini sih cukup menarik ya Setelah beredar kursi gaming minggu lalu Ini langsung sold out semua dan kehabisan stocknya Wah, bener-bener luar biasa ya Antusias dari user Armageddon di Indonesia Untungnya gue itu kebagian dari masing-masing serinya ini untuk gue review Tapi kata Armageddon itu sendiri Mereka itu pastinya bakalan restock lagi ya Untuk ketersediaannya di minggu depan So, tungguin aja di official store Armageddon di Tokopedia ataupun di Shopee Daripada gue bahas-bahasinya kelamaan Kita langsung aja unboxing salah satu kursi gaming yang ada 3 di belakang gue Itu mulai ada seri shuttle Terus juga ada Starship Yang terakhir ada Nebuka Dan masing-masing ini memiliki kelebihan masing-masing ya Dan modelnya itu berbeda-beda Apalagi harganya itu juga berbeda-beda Dan gue hanya unboxing di salah satu dari mereka aja Tapi nanti di akhir gue tetap bakal ngerakit semua kursi ini Dan nanti akan gue jelasin satu per satu Nah, di depan gue ini sudah ada boxnya Ini adalah varian Armageddon Nebuka Yang akan gue unboxing kali ini Untuk boxnya, keseluruhannya itu sedang Jadi dia nggak begitu besar dan juga nggak begitu kecil Kalau yang paling kecil itu boxnya dari seri shuttle Kalau yang paling besar itu seri Starship Jadi seperti itu aja Dan kita langsung aja unboxing Kita nggak perlu basa-basi lagi ya Oke, gue unboxing terlebih dahulu Ukurannya gitu, nggak begitu besar dan juga nggak begitu kecil Yang kalau kalian lihat di sini Untuk isinya Ya, ini ada satu buah bantal dari Armageddon Yang warnanya itu merah Karena unit yang gue review si Nebuka ini Ini adalah warnanya varian berwarna merah Dan yang dominannya emang warna hitam Jadi campur ya, antara warna merah dan juga warna hitam Setelah itu di sini ada Ya, ini untuk sandaran ya Ini juga ada variannya juga Kalau ini menandakan Armageddon seri Nebuka 3 Setelah itu di sini ada manual booknya Kalau kalian nggak tahu atau kebingungan cara memasangnya Kalian bisa lihat manual booknya Kalian lihat di sini ada beberapa baut dan juga ada obengnya juga Jadi kalian nggak perlu repot-lepot lagi untuk pakai obeng Nyari-nyari obeng kan Karena sudah disediakan oleh Armageddonnya Nah, di sini ada kakinya Kakinya ini berbahan besi yang sangat kuat banget Dan ini bener-bener berat sih Setelah itu di sini ada untuk armrestnya Yang ada dua buah di sini yang dilapisi oleh bubble wrap Oke, setelah itu di sini ada dudukannya Dudukan dari si Armageddonnya ini ya Yang seri Nebuka Yang cukup, ini gede banget dan lebar ya Setelah itu di sini ada bantalan untuk di kepalanya Nah, yang ini polosan aja sih ya Nggak kayak tadi bantal yang untuk dipinggang Kalau bantal dipinggang kan di sini ada tulisan Armageddon yang berwarna merah Nah, ini adalah untuk hydraulic pressnya sih ya Sebenarnya untuk kalian bisa naik dan turunkan Setelah itu di sini ada rodanya ya Rodanya yang cukup Ini rodanya gede-gede sih dan tebal juga Yang berwarna hitam sih rodanya Ini untuk cover di bagian sampingnya Cover untuk di bagian sampingnya di kanan dan di kiri Karena ini terpisah ya Oke, kita lanjut Di sini ada, ini sama ya untuk cover juga Tapi ini di bagian senderannya untuk di sampingnya Kalau yang tadi kan di bagian bawahnya Kalau ini di bagian sampingnya Oh, dia terpisah ya Ini untuk di bagian kirinya nih Emang bener-bener kita harus merakit bener-bener dari nol sih ini Dan ini untuk di posisi yang kanan Besinya Oke, kita lanjut lagi Dan ini adalah hydraulic-nya Hydraulic-nya nggak begitu gede-gede banget sih Jadi agak sedikit kecil ya Oke, tidak ada lagi Kita langsung aja melakukan perakitannya Ya, akhirnya gue telah melakukan perakitan kursi gaming Yang ada di belakang gue Dan gue pakai sekarang ini Yang gue dudukin Tiga-tiganya itu memakan waktu Ya, cukup lama Itu sekitar 3 jam Karena gue itu melakukan perakitannya sendirian Ya, nggak apa-apa Oke, kita balik lagi ke kursi gaming Kursi gaming yang ada di sebelah kanan gue Ini adalah seri Nebuka Kalau yang sebelah kiri Ini adalah seri Shuttle Dan yang gue pakai sekarang Ini adalah seri Starship Yang dimana seri Starship itu Adalah varian paling tertinggi Ya, atau bisa dibilang varian paling mahalnya Di antara dua yang ada di belakang gue ini Yang menurut gue ini cukup menarik banget Karena Armageddon ini memiliki Atau menawarkan sebuah kursi gaming Yang memiliki build quality-nya itu cukup bagus Dan juga memiliki varian harganya Ya, yang beragam Dari yang mulai murah Menengah Sampai dengan yang paling mahal Ya, Armageddon punya Tapi kayaknya kurang abdul Kalau gue tuh nggak jelasin spesifikasi Dan juga perbedaan dari ketiga kursi gaming ini So, check this out Jadi, yang pertama gue mau ngomongin Masalah desainnya ini terlebih dahulu Untuk desain Shuttle Dia ini memiliki desain yang standar Kayak kursi gaming yang lainnya Dan bolongan dari sandaran ini pun Paling berbeda dari yang lain Kalau Nebuka Bolongannya ini agak sedikit melebar dari Shuttle Menurut gue model seperti ini sih Keren banget Terkesan kursi premium dan juga mahal Kalau untuk seri Starship Dia ini sama desainnya kayak Nebuka Tapi, dia ini lebih sedikit kecil untuk bolongannya Yang terkesan lebih gahar dibandingkan dengan Nebuka tadi Dan pastinya sesuai dengan harganya Setelah itu untuk di bagian tengahnya Dia ini memiliki logo branding dari Armageddon Yang penempatan ini pun sama dengan tiga kursi gaming yang lainnya Tidak ada perbedaan Paling cuma warna aja bedanya Untuk bagian bantal Seri Shuttle ini berbeda sendiri dari seri Nebuka dan juga Starship Yang memiliki motif stitching ataupun jahitan Kalau Nebuka dan Starship Dia ini sama ya Polos Tidak ada motif jahitan apa-apa Di sisi kanannya ini Dia memiliki tipe dari masing-masing seri kursi gamingnya Yang penempatannya itu di bagian sisi kanan Yang memiliki ciri berbeda-beda Ya kalau menurut gue yang paling oke Itu adalah seri Starship untuk penempatan tipenya Lebih kalem dan juga low profile aja gitu ya Kalau kita ngomongin desain dan standarannya Emang sih ini balik lagi sama varian dan modelnya Karena emang berbeda-beda Tapi yang paling the best menurut gue Ini adalah seri Starship dan juga Nebuka ya Motif standarannya ini jauh lebih oke Ketiga kursi gaming ini Dia memakai bahan kulit yang berkualitas With ultra high density memory foam Untuk bagian standaran maupun di bagian dudukannya juga itu sama Dia memiliki bahan kulit yang halus dan juga gak gampang robek Tapi kalian ini wajib banget buat ngerawat kursi yang berbahan kulit kayak gini Setelah itu bantal pinggangnya Untuk seri Starship dan Nebuka itu sama persis desainnya Yang polos Cuma ada logo brandnya aja Kalau seri shuttle dia itu berbeda Karena bantal di bagian pinggangnya itu ada sedikit motif stitching Dan juga logo Armageddonnya itu agak ke bagian kanan untuk posisinya Nah untuk di bagian tempat duduknya Dia ini sudah memiliki desain di masing-masing varian Kalau menurut gue yang paling empuk dan juga nyaman itu cuma seri Starship Kalau seri Nebuka dan seri shuttle itu juga enak sih dan oke juga Di bagian belakangnya itu juga sama memiliki tulisan tipe dari masing-masing kursinya Nah yang paling menarik itu di bagian armrestnya Armageddon ini sendiri tidak memangkas untuk seri termurah Dia tetap menggunakan armrest 4D Nah ini jarang-jarang banget ya Biasanya seri termurah atau seri rendah Dia itu tidak mendapatkan 4D Biasanya cuma 2D aja Di ketiga kursi gaming dia ini sudah support mekanisme 4D yang tadi udah gue bilang Yang dimana kalian itu bisa tinggikan Setelah itu juga bisa dimajuin Bisa digeser Dan juga bisa di swivel kiri dan ke kanan Yang benar-benar fleksibel banget Apalagi armrestnya ini empuk Jadi pada saat siku kalian nyentuh itu enak banget Kursi ini pun bisa diputar hingga 360 derajat Gak cuma sampai situ aja Kursinya ini itu bisa ditinggikan Menggunakan tuas yang ada di bagian sebelah kanan Untuk sandarannya ini Itu juga bisa kalian tidurin sampai dengan 160 derajat Itu benar-benar nyaman banget sih Kalau kita ngomongin kakinya Nah ini menjadi perbedaan yang signifikan Pertama mulai dari seri Starship Untuk seri Starship ini Kakinya itu berbahan steel chrome Kalau Nebuka dia juga sama Berbahan steel tapi berwarna hitam doff Kalau untuk seri shuttle Dia ini berbahan plastik Cuma plastiknya ini kokoh dan juga solid Yang memiliki ornamen plastik di bagian ujungnya Untuk rodanya dia juga sama Itu tidak ada bedanya Ketiganya ini pun dapat menopang hingga 200 kg Kalau kita ngomongin masalah harga Untuk seri shuttle itu dibanderol di harga 2.190.000 Kalau untuk seri Nebuka itu dibanderol di harga 2.690.000 Dan untuk seri yang termahal yaitu Starship Dibanderol di harga 3.190.000 Tadi adalah spesifikasi detail-detailnya Dari ketiga kursi gaming ada di belakang gue Dan gue pake sekarang ini Dan juga itu adalah harganya Yang kalian bisa sesuai sama budget kalian Ya kayaknya kalau sekarang ini adalah tahun 2020 Dan besok itu adalah tahun 2021 Kayaknya kurang abdol Kalau kalian itu belum memiliki kursi gaming dari Armageddon Tahun baru kursi baru dong harusnya Jadi kalian tinggal pilih aja sesuai sama kebutuhan Dan juga selera kalian Warnanya itu mau apa Mau biru, merah, kuning Atau grey ya Kalau nggak salah abu-abu juga ada Ya itu sesuai sama kebutuhan kalian Dan menurut gue Seri Starship yang gue dudukin sekarang Ini adalah menurut gue paling enak Di antara ketiga ini Dan menurut gue Starship dan juga Nebuka Itu hampir mirip untuk feelnya Karena emang perbedaan harganya itu nggak begitu jauh Ya sebenarnya untuk tiga-tiganya nggak begitu jauh sih Kalau kita bandingin Kecuali kalau yang seri shuttle dan seri Starship itu jauh Kalau dari Starship ke Nebuka itu nggak begitu jauh sih untuk harganya Dan untuk feelnya hampir mirip-mirip Cuman emang perbedaannya itu Ya cuman modal, motif, warna, dan lain sebagainya Dan kalau kalian bandingin Starship dengan seri shuttle Itu perbedaannya cukup banyak Mulai dari build quality kakinya Terus juga motifnya, bahannya itu juga berbeda So ya ditentuin aja pilihan kalian Dan jangan lupa untuk pilih kursi dari Armageddon Kalian bisa cek aja di Tokopedia atau Shopee Ya di official Armageddon Indonesia So mungkin review gue mengenai kursi gaming dari Armageddon kali ini Cukup sekian aja Ya bagi kalian yang ingin support channel ini Bisa subscribe, like jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa untuk komentar di bawah Mengenai kursi gaming dari Armageddon Barangkali kalian tertarik Kalian bisa langsung aja cek di official store-nya So gue pamit undur diri Gue Dima, see you on the next video